Sedikit ngerti ngaku udah paham, kerja sedikit maunya kelihatan Kisru rumah tangga Aji Mal Said dan Angelina Sonda seolah seperti panggung sandiwara saja. Siapa sangka di balik kemesraan yang selalu mereka tunjukkan, Angie kabarnya ingin melakukan langkah duga tancerainya kepada sang suami yang ia tangisi saat kepergian Angie bulan Februari tahun 2011 lalu. Bahkan kabarnya penyebab keinginan Angie bercerai dengan Aji lantaran sifat bawel, cerewet dan kasar yang dimiliki suaminya hingga Angie bersih kuku untuk segera cerai dari Aji meskipun almarhum Aji Mal Said sangat menolak hal tersebut. Angie selalu bilang Aji itu cerewet, bawel, perfeksionis, gak sabaran, kasar. Kasar. Apa itu persoalannya sebenarnya? Oh, Angie tidak pernah bercerita apa yang seperti yang Aji cerita. Lebihnya. Dan selalu ketika saya bilang kamu begini, kamu begitu, Aji tidak pernah sedikitpun bercerita keburukan istrinya. Tidak pernah. Kecuali dua, tiga minggu sebelum dia menikah. Keinginan Angie yang kabarnya ingin berpisah dari Aji Mal Said yang begitu mencintainya itu memang tidak pernah dikabulkan oleh Aji. Menurut Linda Jalil dan Elsa Syarif, Aji selalu mencari cara bagaimana mempuskan keinginan istrinya untuk berpisah dari dirinya. Bahkan masih menurut Linda Jalil dan Elsa Syarif, Angie sempat pergi ke negeri jiran Malaysia dan meninggalkan rumahnya lantaran tidak dikabulkan permintaan cerainya oleh Aji Mal Said yang kala itu memang tak ingin bila rumah tangganya harus gagal lagi untuk kedua kalinya. Ada yang ribet agak besar. Waktu Angie mau pergi, si Aji bilang, Tantu, Tantu, Tantu. Ada apa, Jik? Aji mau ninggalin rumah. Ya, kamu tahan aja. Terus, gak mau dia mau pergi. Udah sedang ambil, panggil itu satang. Kamu punya pembukian bahwa kamu memang menahan dia. Jangan kamu tarik-tarik ya, nanti KDRT kena. Dia ininya luka atau apa bisa jadi bilang KDRT. Saya kan selalu memberi nasihat gitu. Nah, ternyata tetap pergi. Katanya ke Malaysia. Dan kemudian dia balik. Saya dapet telepon Tantu. Angie kan kurang tahun. Terus, yaudah kamu beli kado supaya menaruh perhatian dia. Jangan dia cerai. Sebentar kamu mau bertahan juga. Iya. Terus, saya bilang. Saya bilang, Ya, tapi dia kayaknya ngundang-ngundang orang. Aku aja gak dibilang. Ya, makanya mau surprise. Pokoknya saya kasih positif terus. Aji kasih kesempatan dulu. Aji gak mau stress. Sebenarnya. Tadinya Aji udah lupa. Ternyata dia jalan terus ya. Dibujuk-bujuk jalan terus. Waduh, rugi dong Hermenya. Nanti ketawa-ketawa kan. Terima kasih. Terima kasih.